Uang baru yang disebut uang NKRI hingga kini masih jarang ditemui di masyarakat. Meskipun telah dilaunching Desember 2016 lalu, namun masyarakat banyak yang masih belum mengetahui bentuk uang NKRI tersebut. Selain itu, mesin ATM dari sejumlah bank masih mengeluarkan uang keluaran lama. Kepala Bank Indonesia Kepri Gusti Reizal Eka Putra mengatakan, kemungkinan pihak bank masih menghabiskan stok uang lama mereka. Namun jika masyarakat meminta kepada pihak bank, maka pihak bank bisa mengeluarkan uang baru tersebut. Gusti Reizal mengatakan, uang NKRI telah dikeluarkan hingga kini lebih dari Rp78 miliar. Uang baru sekarang sudah selalu ada setiap penarikan-penarikan dalam hutung. Kita sudah, ya memang stok yang lama masih ada, nanti stok yang tidak lama kita harus habiskan dulu ya. Tapi nanti pada waktu penarikan bank, ada permintaan masyarakat, kas keliling itu juga biasanya uang baru pasti kita. Tapi kayaknya enggak terlalu kayak di kota lain. Ya, biasanya uang baru ini disimpan orang. Oh, disimpan orang. Orang dapat uang baru bisa disimpan dulu gitu. Enggak, maksudnya dari ATM gitu kita pun kalau ngambil masih tetap yang... Atau peredarannya ke Kepri sendiri? Atau kurang ke gimana sih, Pak? Peredarnya sudah cukup. Tapi untuk ATM memang itu biasanya uang-uang lama dulu yang di... Uang lama atau di protes. Dari bank sendiri itu masih ada stoknya? Nah, stoknya masih terlalu banyak. Sudah berapa kita sebar, Pak? Kemarin kan 78 miliar. Oh, sekarang udah lebih lah. Gusti Raizal mengatakan masyarakat yang belum mendapatkan uang baru tidak perlu khawatir, karena uang lama masih berlaku. Ada 11 pecahan uang rupiah baru keluaran emisi 2016, yakni terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Uang rupiah kertas terdiri dari pecahan 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 2 ribu, dan 1 ribu rupiah. Sementara untuk pecahan logam terdiri dari 1 ribu rupiah, 500 rupiah, 200 rupiah, dan 100 rupiah. Nur Eka Defikilah setuju menginformasikan.